Saya senang sekali ini bisa punya kesempatan bisa sign in di diskusi ini. Saya tadi sudah mendengarkan seksama penjelasan yang Mbak Afi, Bang Kuat, Bang Fadil juga mencerahkan. Ukraina khususnya Alhamdulillah sampai dengan hari ini secara keseluruhan hampir sama dengan di negara-negara Eropa terinfeksi. Sudah 4.500 lebih dan yang meninggal 125 orang. Tes sudah dilakukan kepada 72.000 orang atau kira-kira 750-an per 1 juta populasi. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia yang tes yang sudah dilakukan kira-kira di Indonesia sampai saat ini catatan WHO itu baru mencapai 37.600 sekian. Kurang lebih 196 orang per 1 juta populasi. Dan kalau dibandingkan dengan di Amerika sudah mencapai 3,8 juta orang yang sudah ditest. Jadi still long way to go di negara kita ini. Hampir seluruh negara-negara Eropa, Mas Nur, ini lockdown termasuk juga Ukraina. Dan Ukraina sudah menerapkan protokol keselamatan kesehatan relatif lebih cepat daripada negara-negara lain. Sudah menutup wilayah-wilayah 130 titik perbatasan dengan negara-negara lain sejak satu bulan yang lalu. Dan sudah melakukan perpanjangan lockdown dua kali yang akan berakhir pada tanggal 24 April besok. Dan kemungkinannya juga akan diperpanjang dua minggu. Bagi masyarakat di Ukraina sendiri, COVID-19 ini, honestly mereka mengatakan, ini bukan berkaan atau analisi saya, saya kebetulan ada hampir 20 orang staf lokal warga negara Ukraina. Lalu kemudian saya punya banyak teman-teman di sini dan dalam beberapa pekan terakhir ini, saya selalu mencari tahu bagaimana keadaan masyarakat di Ukraina dan pandangan masyarakat di Ukraina terhadap situasi ini. Jadi kalau bagi rakyat Ukraina, ini dianggap sesuatu yang biasa. Ukraina ini pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat dahsyat pada tahun 1986 yaitu Chernobyl. Chernobyl ini kebocoran radiasi yang kemudian berimplikasi langsung, bahkan bertahun-tahun menyerang paru-paru, sesak nafas, dan sebagainya. Pokoknya sangat suffer lah. Jadi bagi mereka, ini COVID-19 ini sesuatu yang mereka terima apa adanya. Karena sebelumnya juga mereka sudah melakukan simulasi terhadap akan datangnya sebuah wabah penyakit yang juga menyerang paru-paru. Dan orang di sini sangat patuh, social distancing-nya sangat efektif, karena mereka terbiasa hidup dalam lingkungan komunis di bawah Uni Soviet beberapa tahun yang lalu. Sehingga tanpa harus ada polisi di jalanan, jalan-jalan memang sepi. Tanpa harus ada yang mengatur, bis-bis juga isinya kurang lebih seperempat sampai setengahnya. Dan jalan-jalan di kota-kota di Ukraina juga cukup sepi dan cukup efektif. Nah begitu pun juga dengan negara-negara lainnya. Dan semua negara-negara di Eropa ini, termasuk Ukraina, Georgia, dan Armenia, yang kebetulan merupakan wilayah tugas agreditasi saya, itu anggaran negaranya direvisi sama seperti di Indonesia, dan alokasi terbesarnya itu untuk penanganan kesehatan. Jadi penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Lebih banyak di situ. Dan wacana di beberapa negara Eropa ini lebih banyak kepada bagaimana mereka melakukan rehabilitasi terhadap penanganan virus corona ini dibandingkan dengan recovery ekonominya. Jadi saya melihat ada empat atau lima fase di dalam menangani corona ini dari negara-negara Eropa. Yang pertama adalah fase bagaimana virus ini outbreak, menular, spread. Lalu kemudian yang kedua adalah fase bagaimana mengatasinya. Yang ketiga adalah fase puncak. Nah di Eropa ini sekarang sedang mulai pada fase puncak. seperti di Itali dan di Spanyol yang nomor dua dan nomor tiga terbesar setelah Amerika Serikat itu sudah mulai mengalami penurunan jumlah yang terinfeksinya dan juga jumlah yang meninggalnya. Nah setelah fase puncak akan masuk dalam fase rehabilitasi dan terakhir normalisasi. Dan pada fase normalisasi inilah baru mereka akan berbicara tentang bagaimana melakukan recovery perekonomiannya. Tentu sedikit berbeda dengan Amerika Serikat yang baru beberapa menit yang lalu saya mengikuti penjelasan Donald Trump, dia sudah mulai reconsider to opening the economic activity untuk Amerika Serikat. Tetapi lepas dari itu di sisi lainnya salah satu orang yang sangat didengar di Amerika Serikat yaitu Bill Gates mengatakan bahwa recovery atau normalisasi terhadap ekonomi di Amerika Serikat itu secara normal baru bisa dilakukan paling cepat antara 12 sampai dengan 18 bulan. Bahkan kemarin saya mengikuti berita di CNN, salah seorang pakar sosiologis mengatakan bahwa normalisasi dan recovery ekonomi baru akan normal kembali pada tahun 2022. Dan beberapa pendapat ahli yang saya ikuti di Eropa, setiap fase-fase daripada penanganan virus corona ini paling cepat dilakukan 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Apabila setiap fase ini memerlukan waktu 2 bulan, artinya paling optimis 10 bulan ke depan kita baru memasuki masa rehabilitasi atau normalisasi. Namun sekurang-kurangnya bisa mencapai juga 15 bulan. Artinya indikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, saya mau baca di media sosial pada tadi pagi hari ini, beliau mengatakan kurang lebih Indonesia tahun depan lah baru normal kembali. Nah pertanyaannya bagi kita, apakah sistem perekonomian kita cukup kuat, apakah dayatan ekonomi juga cukup kuat, sebagaimana tadi sudah sangat jelas disampaikan Mbak Afi dan Bang Kuan mengenai hal ini. Di Eropa sendiri mereka sudah memperkirakan ini, walaupun mereka tidak langsung masuk kepada isu recovery ekonomi, tapi mereka dari awal sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan-kemampuan produk nasionalnya untuk kepentingan dalam negeri mereka. Misalnya, di Ukraina sejak 3 bulan yang lalu, ketika virus ini mulai merebak, dia sudah melakukan pelarangan terhadap ekspor produk-produk obat-obatan dan produk-produk kesehatan dari Ukraina. Satu bulan terakhir ini, Ukraina juga sudah melakukan larangan untuk melakukan ekspor produk-produk pertaniannya, karena dampak selanjutnya di masa normalisasi dan rehabilitasi nanti adalah masalah pangan, di mana setiap negara-negara itu akan memenuhi self-sufficient daripada kebutuhan pangan masing-masing. Menurut informasi yang saya coba gali dari teman-teman di tanah air, stok pangan nasional kita ini, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, Bang Kuan dan Mbak Afi, itu hanya cukup atau memadai sampai dengan 6 bulan ke depan. Kalau sinyalemen proses recovery yang akan berlangsung ini sekurang-kurangnya memakan waktu 10 sampai dengan 15 bulan yang akan datang, pertanyaannya apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi ketahanan pangan nasional. Karena mungkin perlu kita juga memikirkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu 6 bulan ke depan, bagaimana memperkuasai stok pangan nasional yang tidak hanya sekedar tergantung daripada beras bagi makanan pokok. Sekalipun dikatakan surplus beras, kita memiliki surplus beras, menurut catatan statistik ini ton kemarin ada 1,53 juta ton, tetapi catatan dari Bank Dunia kita ini masih dekisit 600 sampai dengan 700 ribu ton beras. Sehingga pertanyaannya kita ini nanti mau mengimpor beras dari mana pada saat Thailand ataupun Vietnam juga, dia akan membatasi ekspor bahan-bahan makanan untuk kepentingan dalam negerinya. Jadi dalam forum yang cukup baik ini, izinkan saya menyampaikan sedikit gagasan untuk mengajak kita semua berpikir tentang gerakan ketahanan pangan nasional. Melakukan diversifikasi bahan makanan pokok dari beras yang bisa kita makan dan seluruh rakyat Indonesia bisa makan, dalam 3-6 bulan ke depan bisa dipanen, ya tentu singkong, umbi-umbian, talas, mungkin jagung, terus apalagi yang bisa ditanam secara cepat dari sekarang ini untuk meng-cover kebutuhan yang ketanam pangan nasional. Yang kedua juga obat-obatan, itu sangat penting. Jadi negara-negara di Eropa ini sangat membatasi sekali ekspor keluar obat-obatannya. Bahkan di Ukraina itu tidak boleh sama sekali obat-obatan diekspor keluar. Padahal Ukraina merupakan salah satu negara produsen terkuat dari produksi farmasinya. Tapi dia untuk social safety net-nya di dalam negeri, dia betul-betul kedepankan. Mungkin ini sekedar urun rembuk saya. Dan yang terakhir, sedikit saja, karena ada Bang Fuad, ini guru saya, dan Mbak Afi juga pakar di bidang ekonomi. 405 triliun rupiah untuk alokasi penanganan COVID di Indonesia ini, untuk ukuran Indonesia memang angka yang lumayan lah. Ini mungkin kurang lebih seperempat kurangnya APBN kita. Tetapi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menggelontorkan 2 triliun US dollar, 2 triliun US dollar itu 30 ribu triliun, 30 ribu triliun rupiah, Amerika Serikat saja masih carut-marut penanganannya, banyak sekali bolong-bolongnya, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahnya, extraordinary effort sangat luar biasa. Indonesia ini sangat luas sekali. Dengan kemampuan keuangan kita yang terbatas seperti ini, mudah-mudahan pemerintah juga memiliki keleluasaan dengan otoriti yang diberikan oleh DPR untuk mencoba merealokasi kembali ini peruntukannya. Awalnya kan 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 untuk perlindungan sosial, 70,1 untuk stimulus kredit, 150 untuk pembelian ekonomi. Kalau saya berpendapat, saya setuju dengan yang disampaikan Bang Fadil tadi, dan tadi juga Mas Dur menyampaikan, ini kita utamakan kesehatannya dulu. Gimana supaya orang ini sehat, lalu kemudian setelah itu pelindungan sosialnya, saya juga sepakat dengan pandangan Bang Kuat tadi. Jadi yang diperlukan sekarang ini bagaimana membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan, yang masih membutuhkan makan. Karena dengan kita memberikan jaminan seperti itu, maka social distancing akan sangat efektif. Seperti di Ukraina, misalnya orang disuruh tinggal di rumah, kan harus ada kompensasi dari pemerintah, makanya mereka tinggal di rumah. Tetapi kalau mereka disuruh tinggal di rumah, tetapi di rumah pun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terjangkau oleh bantuan, itu juga tentu akan dilematis terhadap penjelasan social distancing. Apapun itu, hari ini juga tadi pagi saya mendapatkan video rekaman penjelasan yang utuh dari Menteri Konditor Perekonomian, kebetulan kawan saya, Mas Erlangga. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya dari kebijakan kartu prakerja itu, sebetulnya maksudnya itu baik. Hanya memang dengan keterbatasan dana, jangkauannya terbatas, dan juga lagnya itu cukup banyak. Saya setuju sebenarnya dengan pandangan-pandangan Bang Fuad tadi, bagaimana kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia juga itu turun berpartisipasi, memberikan masukan-masukan, memberikan penyempunan-penyempunan, agar semuanya itu tepat sasaran. Kalau anggarannya itu lebih diperbesar, atau kemudian biaya kepada pihak ketiganya lebih diperkecil, pelatihannya tetap ada, tetapi social safety net-nya juga bisa lebih besar diterima oleh masyarakat, tentu itu akan lebih bermanfaat. Mudah-mudahan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan rekalokasi anggaran yang lebih besar untuk social safety net-nya. Dan mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pelindungan dari Allah SWT, ada kebukti jatah, sehingga tidak se-mengkhawatirkan bagaimana terjadi di negara-negara Eropa, dan juga Amerika. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.